Saudara kepolisian Resor Cilegon menetapkan 5 orang tersangka kasus penculikan hingga berujung pembunuhan terhadap seorang bocah berusia 5 tahun. Terungkap para pelaku sudah 1 bulan merencanakan pembunuhan keji ini. 5 pelaku pembunuhan anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini terdiri dari 3 ibu rumah tangga dan 2 pemuda. 2 ibu adalah otak dibalik perencanaan penculikan dan pembunuhan anak. Motifnya berkaitan dengan utang pinjaman online dan sakit hati. Dimana kedua pelaku menggunakan pinjol dengan meminjam identitas ibu korban sehingga ibu korban selalu menagih utang kepada pelaku. Dalam pemeriksaan tersangka juga terungkap mereka sudah menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A ibu korban. Dalam pemeriksaan tersangka juga terungkap mereka sudah 1 bulan merencanakan pembunuhan keji ini. Pelaku awalnya mempunyai rencana membunuh ibu korban tapi berubah menjadi anak korban yang disasar. Korban dilaporkan hilang sejak 3 hari hingga akhirnya ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan di pantai Lebak, Banten 19 September lalu. Saya tidak ikut membunuh, saya cuma ikut. Saya cuma ikut mengantar ke pantai Lebak, Banten 19 September lalu. Sebelumnya korban diculik di sekitar tempat tinggalnya hingga akhirnya ditemukan tewas dengan kepala dibalut lakban. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.